Ya, oke? Menarik apa? Kira-kira, guys, handphone ini langsung aja kalian simak nih video unboxing dan juga hands-on ya, bro? Nah, sebenarnya ini keluar dalam dua tipe Reno 12 series, yaitu OPPO Reno 12 5G dan juga OPPO Reno 12 Pro, seperti biasa. Tampilan boxnya juga mirip-mirip, seperti pendahulunya, gitu ya, guys, ya. Ada tulisannya OPPO Reno 12 5G dan di sini ada OPPO AI Phone. Nah, memang handphone-handphone zaman sekarang tuh ngejual AI, karena lagi musim-musimnya, gitu, guys. Nggak cuma duren sama rambutan doang yang musim, AI juga lagi musim, gitu, bro. Oke, di bagian samping ada tulisannya juga nih, OPPO Reno 12 5G, di bagian samping sini kosong ya, guys. Kemudian di bagian belakang ini ada RAM-nya, varian RAM yang kita unboxing dan hands-on sekarang adalah 12x256. Kemudian warnanya adalah coklat, gitu, bro. Langsung kita bongkar ya, guys. Ini adalah tampilannya di depan, tapi kita kesampingkan dulu handphone-nya, guys. Dan kita akan lihat paket pembeliannya, yang mana kalian kalau mau ngebeli OPPO Reno 12 5G akan mendapatkan sebuah silikon case yang berwarna apa ini, bang? Kita sebut ya, bang, kalau begini nih. Coklat ya? Coklatnya transparang, gitu ya, agak meat, gitu, bro. Ada arsiran-arsiran lurusnya, gitu. Nah, di sini juga ada, apa nih, phone, hold, seal, sticker. Oh, ini image, segala macem. Dia pakai sticker gini, bro. Eh, bukan image, apa? Barcode. Terus ada manual book dan juga warranty card, including sama di sini ada SIM ejector-nya. Satu paket. Gitu, guys, ya. Terus di dalamnya lagi akan dapat kepala charger yang mantep banget, guys. Udeh 80W Super Vogue. Ini yang gue seneng dari brand OPPO, gitu ya. Dia tuh kalau ngasih fast charging, nggak pelit. Langsung dikasih 80W. Gitu, bro. Nah, kemudian terakhir kalian akan mendapatkan yang namanya USB Type-C Cable. Sudah Vogue Charge juga. Ya, tuh warnanya putih kalau OPPO sekarang, ya. Kurang lebih seperti itu, guys. Paket pembelian ketika kalian ngetakis OPPO Reno 12 5G. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, bro. Siap, guys. Ini kita buka dulu kertas pembungkusnya. Dan lo akan melihat desain bagian belakang dari OPPO Reno 12 5G. Sekilas memang mirip sama brand biru, ya, guys, ya. Brand Vivo secara desain dan segala macem. Konfigurasi kamera, ya. Juga mirip-mirip, gitu, guys. Emang segaris semua, nih. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat dari desainnya, memang handphone ini tuh kayak handphone flagship. Tapi ini tidak rintih sama sekali, guys. Kenapa? Karena doski ini udah punya sertifikasi yang namanya SGS plus IP65 rating. Bahkan, ya, ini menariknya, nih, guys. Tapi emang sekuat itu, ya. Kok pada saat kemarin hands-on, tanggal 17 Juli, ya, dia tuh berani banget pake handphone ini buat diketok-ketok gitu, guys. Buat ke paku. Jadi martilnya, nih, gitu. Sama dilindas juga sama motor, gitu, ya. Apa kita udah lama banget gak sih, nih, gak? Ini, ya, gak apa namanya? Shooting. Ya, extreme test. Mau kagal lu, nih, gue extreme test. Langsung aja tulis di komen, ya, kan? Kalau mau kita extreme test. Nah, ini rangkanya udah pake all-round armor, gitu, guys. Jadi, lebih kokoh. Tapi memang tidak sekokoh dan setangguh. Si handphone-nya Oppo, ya, bang, yang kemarin kita banting-banting, ya. Oppo A60, ya, sama A3 Pro, kalau gak salah, tidak setangguh yang itu, gitu, guys. Cuman ini setidaknya durability-nya juga oke. Nah, di bagian belakang, ini warnanya nampak terlihat memang coklat, ya. Terus ada bintik-bintik seperti glitter-glitter. Kalau gue arahin ke cahaya gitu, guys. Tuh, warnanya. Mate, tidak meninggalkan bekas sidik jari. Aman banget kalau gak mau pake casing, ya, kan? Terus ini juga 3D curve gitu, bro. Bagian depan sama bagian belakang. Jadi, dia melengkung. Sehingga grip-nya tuh, kalau misalkan lu pegang handphone ini lama-lama, itu gak sakit karena enak melengkung grip-nya, gitu ya. Tapi ngapain orang jalan megang handphone, ya? Megang tangan pasangan, lah. Oke, sebelum kita bahas bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah, guys. Kita mau kasih lihat dulu nih, di bagian belakangnya ada konfigurasi triple camera. Nih ya, kalau lu lihat, ada 3 kameranya. Yang mana doskini punya main kamera, resolusinya 50MP, ya, guys. Ada wide-nya juga, nih, mantep. Kemudian ada OIS-nya juga. Kamera kedua, ultra-wide, 8MP resolusinya. Bukan diafragman-nya f2.2. Dan terakhir, kalian akan dikasih yang namanya kamera makro. Resolusinya 2MP, bukan diafragman-nya f2.4. Nah, untuk ngerekam video, ini dia bisa mentok sampai 4K 30fps. Nanti kita bakal lihat menu-menu ataupun fitur-fitur kamera apa aja yang ada di si Oppo Reno 12 5G ini, guys. Sip. Kemudian di bagian sini, kalau kalian lihat, ada AI camera system, ya. Tulisannya dan juga ada flash. Ini kalau flashnya bentuknya ring light, modelnya kayak Vivo beneran, ya. Aura Light Portrait sama aja. Iya, iya, iya. Oke. Dari bagian belakang, kita akan kasih lihat bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah, guys. Yang mana kalau misalkan kita lihat di bagian bawah. Di sini ada speaker, ya. Kemudian ada port USB Type-C, kabel, dan juga ada SIM tray yang bakal gua buka, nih. SIM tray-nya. Terus, kini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi nggak ada slot untuk yang namanya microSD. Jadi, kalau misalkan internal storage yang berapa nih? 256, ya. Kalian rasa kurang, lu harus banget extend pakai yang namanya cloud. Berlangganan Google Drive, apa segala macam, lu bisa langganan tuh, ya, cloud-nya, ya. Terus di sini juga ada mic kecil, guys, nyempil. Di bagian sampingnya lagi, sebelah kanan, nih, kosong, ya. Nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ada speaker lagi, nih, kecil. Ada mic dan juga yang namanya IR Blaster. Tumben, ya. Ada IR Blaster-nya. Biasanya kan handphone-handphone si oren yang ada, ya. Buat jadi remote. Tapi bagus, nggak apa-apa, nih. Improvement-improvement, gitu, ya, guys, ya. Next, di bagian samping sebelah... Mana, nih? Tadi kan kiri, ya. Ada tombol volume up and down. Kemudian ada tombol power juga. Nah, kalau lu lihat lagi, nih, ya. Kan ada gerigi-geriginya, nih, di bagian kamera, nih. Lu detailin, deh, Bang, ntar, ya. Ada gerigi-geriginya. Lu ingat siapa ada geriginya di sini? Siap, ya. Aiku, anjir. Pipo juga sama ada geriginya. Iya, modulnya. Iya, nggak sih? Ada gerigi-gerigi di pinggir kamera sini. Mirip-mirip. Iya, gua kata juga apa. Ya, guys, ya. Mirip-mirip desainnya, tapi nggak apa-apa. Nah, oke lanjut, ya. Sekarang kita akan berpindah ke bagian depan, guys. Tapi memang kalau ngomongin soal kamera, gua nggak pernah meragukan hasil kameranya si Oppo, sih, guys. Karena gua pribadi pun pakai handphone flagshipnya dia, gitu ya. Yang flip sama yang fold, itu kan udah hazel bled, ya. Hasilnya tuh mantep banget, emang kameranya. Ya, nggak kalah lah sama Pipo, ya. Cakep. Videonya juga cakep. Ada sinematik-sinematiknya, guys. Nah, ini sambil gua nyalain dulu ya handphonenya. Nanti bakal kita lihat ataupun kita bahas bagian layar berikut sama jeroannya juga. Nah, kalau begini mirip apa, wallpaper-nya? Bener, pintar. Wallpapernya mirip iPhone, ya, guys. Iya, iya. Nah, kalau misalnya lu lihat, memang ini bentuknya adalah curve ataupun edge, ya. Selayaknya handphone-handphone flagship zaman dulu. Kalau kita lihat dari segi layarnya. Desain layarnya sih menurut gua oke, ya. Bezel-nya pun menurut gua cukup tipis, tapi bagian dagu sama bagian jidatnya agak sedikit tebal. Cuman nggak terlalu mengganggu banget karena memang dia bentuknya curve. Jadi samar, gitu, guys, ya. Nah, kalau misalnya lu lihat, Oppo Reno 12 5G ini punya bentang layar yang menurut gua cukup oke dan cukup luas. Terutama buat lu semua yang sering main game dan juga sering nonton streaming. Gitu ya, guys. Karena dosk ini bentang layarnya 6,7 inci, guys. Screen to body ratio-nya cukup tinggi di angka 90,3%. Panelnya pun ini pake panel AMOLED. Enak banget, 1 billion color. Reverse rate-nya 120Hz. Buat main game oke. Udah support HDR 10 Plus juga. Dan peak brightness-nya itu nyampe di angka 1200 nits. Terus resolusinya juga cukup, ya, guys. 1080 x 12 pixel nih dengan rasio di angka 20 banding 9. Terus PPI density-nya di angka 394. Dan kalau kita ketok-ketok kayak gini, guys, ataupun kita gesek-gesek, lu nggak usah khawatir. Selain memang udah terpasang sama yang namanya anti-gores, sebenernya ini hidro gel sih. Modelnya kayak hidro gel gitu karena curve. Dosk ini layarnya juga udah dilapisin sama yang namanya Corning Gorilla Glass 7i. Jadi meminimalisir goresan-goresan seperti kunci, uang koin, kalau misalkan lu masukin ke dalam saku. Ini handphone, ya. Gitu, guys. Kemudian di bagian atas, ya, di sini kalau misalkan lu lihat ada sebuah kamera selfie, bentuknya punch hole. Yang mana dosk ini punya kamera selfie resolusinya 32MP. Ada wide-nya juga. Terus kalau mau ngerekam video, kamera depannya ini juga dia udah support yang namanya perekaman 4K 30fps. cakep, mantep. Tinggal kita tungguin aja harganya. Gitu, ya. Karena kalau kita lihat dari spek sih lumayan oke, ya. Layar, kamera, dan segala macam sih lumayan oke. Cuma kita lihat nanti harganya berapa. Gitu, guys. Karena jujur pada saat kita syuting ini gue malah belum tahu harganya berapa. Karena ini akan launching secara resmi di tanggal 31 Juli ini. 2024. Gitu, bro. Semoga sih harganya sesuai harapan kita semua, ya. Dan bisa bersaing. Gitu, guys. Sip. Dari bagian layar kita akan ngebahas bagian apa dia namanya? Jerolan. Ini kita masuk ke about phone. Dan di sini seperti biasa ya, ColorOS-nya udah ColorOS terbaru. 14.1. Yang mana sudah berbasis Android 14 juga. Gitu. Ini kalau kita buka. Lu nggak usah takut sih sama handphone-handphone Oppo. Karena dia nggak pelit untuk update-an. Terutama handphone-handphone yang Reno series dan juga handphone-handphone mereka yang flagship. Gitu, guys. Pasti akan dapat update on software terus kok. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari segi chipset ya, DOS ini pakai Dimensity. 7300 Energy, guys. RAM-nya sendiri 12 GB. Bisa di-extend. Total 24 GB. Mantep banget nih. 12 plus 12. Total 24. Internal storage 256. Seperti yang gue sebut tadi. Kemudian baterai-nya 5000 mAh. Dengan 80 Watt fast charging. Kalau kita lihat dari speknya ya, Handphone-nya juga nampak terlihat ya ala-ala handphone flagship. Padahal sebenarnya kan Reno bukan tipe flagship yang mereka. Gitu ya. Cuman di-design udah selayaknya handphone flagship. Gitu, guys. Nah, sekarang dari spek yang kayak gitu. Gue bakal kasih lihat ke kalian. Ini skor Antutu benchmark yang bisa didapat sama OPPO Reno 12 5G. Nah, ini juga skor Antutu-nya compared to others sama yang kemarin kita unboxing juga ya. Kayak misalkan ada Poco gitu ya. Gak kalah juga nih. Skor Antutu-nya sampai di angka 618 ribu poin. Buat main game sekelas PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, jelas ini masih cukup ngelawan. Secara performa. Gitu, guys. Nah, gimana kalau sekarang? Kita akan buka settingan-settingannya aja dulu nih. Pertama, kita bakal buka Mobile Legends, PUBG, sama Genshin Impact. Nah, untuk Mobile Legends ya. Dia ini settingannya bisa rata kanan semua, guys. Kemudian, frame rate-nya dia bisa di Ultra. Mantep banget ya. Grafisnya juga mentok di Ultra. Jadi, kalau misalkan lo pengen main, ini bisa mentok di Ultra-Ultra. Untuk settingan frame rate dan juga grafisnya. Dari Mobile Legends, kita akan berpindah ke PUBG Mobile, guys. Untuk melihat settingannya juga. Untuk PUBG Mobile, ini kita masuk ke bagian setting. Grafis and Audio. Nah, ini untuk grafisnya bisa di Smooth Extreme ya, guys. Mentoknya ya, grafis frame rate-nya. Smooth Extreme, kemudian balance-nya bisa mentok di Ultra. HD-nya bisa mentok di Ultra juga. HDR di Ultra. Ultra HDR. Belum bisa. Extreme HDR juga belum bisa. Jadi, mentok HDR Ultra. Ya. Smooth-nya bisa di Extreme. Biasanya sih gue main di sini nih, biar lebih halus pisang gitu ya. Nah, itu dia Mobile Legends dan juga PUBG. Kita akan lanjut. Terakhir, guys. Buka settingan si Genshin Impact, guys. Oke, ini Genshin Impact, guys. Kita akan buka bagian setting. Kemudian masuk ke grafis. Settingan default-nya itu dia ada di Lowest. Ya. Ini default-nya. Lowest 30 fps. Tapi, kalau misalkan lo pengen nyoba kayak misalkan main di Medium gitu ya. Terus misalkan mau main di High atau mau main di Highest, ini juga bisa. Tapi memang mungkin saja akan terjadi patah-patah dan fps-nya tuh kurang stabil. Tergantung kenyamanan lo aja. Bebas. Dari bagian settingan game, kita akan kasih lihat ke kalian untuk bagian settingan dari kameranya nih, guys. Kira-kira ada apa aja nih. Eh, kok settingan fitur-fitur? Gitu ya. Ada apa aja nih kira-kira. Nah, ini untuk bagian pojok sebelah kiri ada mode Pro ya. Lo bisa atur ISO-nya, shutter-nya bisa lo atur, fokus-nya bisa lo atur, WB-nya juga. Bebas. Ini biasanya anak-anak pro nih yang pake nih. Fotografer-fotografer profesional ya kan. Kemudian videonya seperti yang gue bilang tadi, guys. Untuk perekaman maksimal itu dia tuh bisa di 4K 30 fps. Atau kalau mau pake yang namanya Ultra Steady, dia akan ngelock di 10, 80, 60 fps. Ini supaya lebih stabil gitu ya. Lo liat deh, ini kan bokeh ya, keren ya. Dia jadi fokus di sini, belakangnya ngeblur gitu. Lo liat deh. Bagus ya hasil videonya ya. Ada bokeh-bokehnya. Kemudian foto dia bisa nge-zoom sampai berapa dia ya? 10 kali. Sama ada Ultra White-nya juga 0,6. Itu ya, lebih luas. Cakupan pengambilan gambarnya nanti. Ada mode Portrait juga guys, ala-ala bokeh seperti biasa. Kalian bisa adjust dan kalian bisa atur bokehnya mau seperti apa. Kemudian di Morse ini juga ada beberapa mode seperti Night. Untuk membantu kalian foto di kondisi low light. Ada Hi-Res juga. Ada Panu. Makro. Kemudian Slow-mo. Timelapse. Dual View Video untuk nge-vlog juga ada. Tuh. Ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya sticker. Buat. Tapi ini harus download ya kayaknya. Buat api namanya dia. Muka gue tuh jadi pake-pakein sticker gitu bang. Ya. Kemudian setelah itu ada dokumen scanner. Kurang lebih seperti itu sih ya. Standar-standar aja. Tapi memang hasil video. Apa namanya? Hasil foto sama video ini lumayan oke kok. Kurang lebih seperti itu brother. Sesi unboxing dan juga hands-on kali ini. Kira-kira pendapat kalian soal handphone yang cukup ringan dan durability oke ini seperti apa? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Bewok pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.